hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah di video kali ini saya akan mencoba mengupdate game page kebot patch untuk season update summer transfer 2023 di PS3 VN ya Nah di video yang sebelumnya saya sudah sempat mengupdate game best box ini dengan metode HP Android di PS3 CV ya Nah untuk video kali ini kita akan mencoba mengupdate nya di PS3 VN dengan menggunakan metode HP Android ya Nah jadi buat teman-teman yang ingin mengupdate game best box kalian tetapi tidak memiliki flash disk kalian bisa menggunakan HP Android kalian sebagai media untuk mentransfer file update nya ke PS3 kalian ya Oke dan sebelumnya kalian harus mempersiapkan beberapa peralatannya yang terakhirnya saat proses pengupdatan game best box nya berjalan dengan lancar ya yang pertama nanti tentunya kalian harus memiliki HP Android ya dan pastikan juga untuk HP Android kalian memiliki sambungan internet ataupun kuota internet dan selanjutnya kalian juga membutuhkan beberapa aplikasi pendukung agar nantinya saat proses pengupdatan game best box nya berjalan dengan lancar ya yang pertama kalian membutuhkan aplikasi rarya aplikasi ini berfungsi untuk mengekstrak file update yang sudah kalian dapatkan dari deskripsi video ini agar nantinya file tersebut bisa diekstrak dengan menggunakan aplikasi rar ini ya Oke dan yang kedua kalian juga membutuhkan aplikasi file explore manager nah aplikasi ini berfungsi untuk mentransferkan file update dan kalian ke PS3 VN nya ya oke dan pastikan juga untuk game best box kalian adalah yang memiliki gambar seperti ini ya ini adalah game best box ref kosong ya jika game best box kalian adalah ref1 ataupun ref2 ya kalian nanti tinggal cobain saja ya karena saya tidak memiliki game best box yang ref1 maupun ref2 jadi saya tidak bisa mencobanya nanti kalian bisa coba sendiri jika memang berhasil ya syukur kalau enggak ya berarti memang nggak cocok ya Oke jika semua perlautannya sudah lengkap sekarang kita bisa langsung memulai untuk proses pengamretan game best box nya ya yang yang pertama nanti kita langsung beralih menuju ke HP Android nya terlebih dahulu ya Oke yang pertama nanti kita menuju ke HP Android kita terlebih dahulu ya Nah di sini kalian perlu mengaktifkan hotspot portable di HP Android kalian ya Oke pertama kalian buka dulu bagian pengaturannya Oke Nah setelah itu kalian tinggal cari hotspot portable yang disini kalian perlu mengaktifkannya terlebih dahulu Oke kita setelah aktif sekarang kalian bisa beralih menuju ke PS3 nya ya Oke sekarang kita sudah berada di PS3 nya ya dan kita bisa langsung masuk ke salah satu user ya dan kemudian disini kita langsung arahkan saja ke bagian network setting ya Oke kita masuk nah disini kita perlu mengaktifkan internet koneksinya terlebih dahulu ya kita pilih yang enable setelah itu kita lanjut ke internet koneksi setting kita buka Oke nah di bagian ini kalian pilih isi ya kalian geser ke kanan tunggu sementar eh setelah itu kalian pilih yang wireless nah kemudian disini kalian pilih yang scan geser ke kanan nah di bagian ini kalian tinggal cari hotspot portable dari HP Android kalian ya dan untuk hotspot yang saya gunakan disini adalah Redmi 7 ya kita bisa langsung pilih enter setelah itu kita geser ke kanan kita pilih yang paling bawah ya geser ke kanan dan disini kalau tinggal masukkan password hotspot portable yang sudah kalian buat sebelumnya di HP Android kalian ya oke pastikan untuk passwordnya sudah benar ya Nah setelah selesai kalian tinggal geser ke kanan oke setelah muncul tampilan seperti ini kalian tinggal tekan enter ya dan kemudian kalian bisa tes koneksi terlebih dahulu oke pastikan untuk obtain IP addressnya sudah sukses seperti ini ya oke setelah itu kalian bisa langsung keluar dari network setting ya Nah disini kalian tinggal masuk ke bagian sistem setting kalian buka nah kemudian untuk selanjutnya kalian masuk ke bagian sistem informasi ya nah disini kalian perlu mencatat IP address dari PS3 OVN kalian ya pastikan untuk IP addressnya sudah benar oke selanjutnya kita tinggal tekan tombol back dan sekarang kita keluar dari sistem setting kemudian kita langsung menuju ke multimen ya tetapi sebelum kita masuk ke dalam multimen kita perlu mengaktifkan enable hand terlebih dahulu ya agar nantinya tidak terjadi error saat kita masuk ke multimennya oke sudah aktif sekarang kita bisa langsung ke multimennya nah kemudian kita tinggal arahkan saja ke multimen ya ini dia kita buka oke setelah kita masuk ke dalam multimennya sekarang kita bisa langsung beralih lagi menuju ke HP Android kita ya oke sekarang kita sudah beralih menuju ke HP Android ya nah disini langkah yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi RAR ya oke kemudian pastikan juga sebelumnya kalian sudah mendapatkan file update-nya dari deskripsi di video ini ya dan kemudian kalian nanti tinggal cari ya untuk file update-nya tadi kalian simpan di mana di HP Android kalian ya dan kemudian kalian setelah menemukan filenya ini dia ya PS3 RAR disini kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya kalian pilih ekstrak disini kemudian kalian tinggal masukkan saja passwordnya ya oke nah setelah selesai kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder PS3 seperti ini ya oke kalian bisa cek terlebih dahulu untuk isinya adalah seperti ini nah setelah selesai kalian tinggal back saja dan kemudian kalian keluar dari aplikasi RAR dan kemudian beralih menuju ke aplikasi file explorer manager ya oke disini kalian tinggal buka saja aplikasinya nah kemudian untuk file ataupun folder tadi PS3 nya kalian bisa buka kemudian kalian tinggal cek list saja di bagian BLJM ini ya oke setelah itu kalian tinggal geser ke kanan dan kemudian disini kalian perlu menambahkan server terlebih dahulu ya jika sebelumnya kalian belum pernah menambahkan PS3 RAR kalian ke file explorer manager ya jadi kalian disini perlu pilih tambah server dan pilih tambah plusnya nah disini kalian tinggal isikan saja labelnya terserah kalian kalian mau kasih nama apa dan kemudian di bagian server ini kalian perlu memasukkan IP address dari PS3 kalian ya yang tadi sudah kalian catat nah setelah itu kalian tinggal klik simpan ya karena sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan menambahkan PS3 OEV ini ke file explorer manager jadi saya tidak perlu melakukannya lagi ya saya tinggal pilih PS3 OEV ini yang sebelumnya sudah saya buat di aplikasi file explorer manager ini jadi saya tinggal klik saja nah kemudian disini kita pilih yang devhd ya oke devhd kosong kita buka setelah itu kita pilih folder home ya oke nah di folder home ini kita memiliki beberapa folder ini adalah banyaknya user yang ada di PS3 kalian jika user di PS3 kalian hanya ada 1 ataupun 2 ya maka folder di home ini hanya akan muncul 2 saja tapi disini saya memiliki folder yang cukup banyak ya jadi ya lumayan banyak juga disini foldernya nah disini untuk user yang akan kita update adalah user yang paling bawah saja ya jadi nanti kalian tentukan user yang akan kalian update itu user yang mana ya disini saya pilih yang user paling bawah saja biar mudah oke kita buka dan kemudian kalian buka folder set datanya oke nah setelah selesai kalian geser lagi ke kiri kemudian di folder belgem ini kalian tekan dan tahan setelah itu kalian pilih salin kemudian klik ok setelah itu kalian pilih timpa ya timpa lagi oke disini untuk prosesnya sudah selesai ya nah jadi untuk proses pengkopian file update nya atau proses update game page kembok page nya dari hp android ke PS3 sudah selesai ya nah disini kalian sekarang tinggal beralih lagi menuju ke PS3 nya untuk melanjutkan proses pengupdate nya ya oke oke sekarang kita sudah beralih lagi menuju ke PS3 nya ya nah disini kita langsung keluar saja dari multimenya ya kita pilih quit game oke sekarang kita sudah berada di menu XMB nya ya dan kita langsung arahkan saja ke bagian network setting ya kita masuk ke bagian network setting kemudian kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu untuk internet koneksinya ya kita pilih disable oke setelah itu kita lanjut keluar dari user ini ya ya kita masuk ke user yang tadi sudah kita update ya tadi kita memilih user yang paling bawah sendiri yaitu user new ini ya oke kita buka kita masuk nah setelah itu sebelum kita masuk ke game page kembok page nya jika kita menggunakan PS3 cpc tramul nya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu menu fact save data owner di PS3 kita agar nantinya file yang sudah kita copy kan tadi atau file update tanya tadi bisa terlewat di game page kembok page nya ya nah berhubung kita menggunakan PS3 avhain jadi untuk menu fact save data owner nya otomatis tidak ada ya dan sebagai gantinya kita perlu memasang aplikasi tambahan yaitu aplikasi apolo save tool seperti ini ya jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasi apolo save tool nya nanti kalian bisa cek saja di video saya sebelumnya untuk cara memasang aplikasi apolo save tool di PS3 avhain kalian ya oke setelah kalian memiliki apolo save tool ini kalian bisa langsung buka untuk aplikasinya oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi apolo save tool kita langsung arahkan saja ke bagian HDD save ini kita buka dengan menekan tombol silang pada stick nah setelah itu kita tinggal cari file update tanya ya oke untuk file nya itu BLGM seperti ini ya untuk kodenya ya nah untuk lebih detailnya kalian bisa menekan tombol silang pada stick untuk melihat detail dari file tersebut ya kalian tinggal cari yang memiliki subtitle edited data ya oke nah ini dia udah ketemu ya kalian bisa tekan tombol back dulu nah setelah itu di file ini kalian bisa langsung tekan tombol silang pada stick ya kalian buka kemudian kalian pilih yang apply change and resign ya oke kemudian kalian tekan tombol enter nah setelah selesai kalian bisa langsung keluar dari aplikasi apolo save tool ini oke oke disini untuk proses pengaktifan apolo save toolnya sudah selesai dan sekarang saatnya kita langsung mencoba untuk memainkan game paste kebuk PC ya dan nanti kita akan coba cek apakah tim-tim yang sudah melakukan pembelian pemain di bursa transfer kali ini sudah masuk atau belum ya oke kita buka oke sekarang kita sudah masuk di game paste kebuk PC ya kita akan langsung cek saja di beberapa tim yang sudah melakukan pembelian di bursa transfer kali ini kita akan langsung masuk ke Premier League ya oke nah disini untuk tim-timnya juga sudah terupdate ya jadi yang sudah degradasi juga sudah balik ke ke divisi championship dan yang dari championship yang tiga besar juga sudah masuk ke Premier League ya jadi disini untuk tim-timnya sudah terupdate dan kita akan langsung cek saja ke Arsenal ya Arsenal ini sudah melakukan pembelian pemain yang cukup mengejutkan yaitu striker Manchester City yang dibeli oleh Arsenal ada Gabriel Jesus ya nah disini juga sudah masuk ya Gabriel Jesus yang di transfer dari Manchester City kemudian kita akan langsung cek saja di klub Premier League lainnya ya kita akan langsung masuk ke Tottenham Hotspur ya Tottenham Hotspur juga sudah mendapatkan striker dari Everton yaitu Richard listen ya oke kita akan coba cek apakah sudah masuk atau belum nah ini dia ya Richard listen juga sudah masuk dari Everton ke Tottenham Hotspur ya oke dan sekarang kita akan coba masuk ke tim La Liga ya nah di La Liga ini kita akan coba cek di Barcelona ya Barcelona juga sudah mendapatkan pemain baru mereka ya yaitu ada back tengah yang ditransfer dari Chelsea ada Andres Christensen ya disini juga sudah masuk kemudian ada pemain tengah yang ditransfer kemudian dari AC milan yaitu Frank Casey ya oke ternyata disini juga sudah masuk ke teman-teman hai 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 oke teman-teman jadi hidup tadi untuk proses pengupdate-an di PS3 FN dengan menggunakan media HP Androidnya nah nanti buat teman-teman yang ingin mencobanya kalian bisa ikutin saja tutorial yang sudah saya buatkan tadi dan pastikan untuk semua peralatannya sudah terpenuh ya jadi nanti untuk proses pengupdate-annya bisa berjalan dengan sukses ya teman-teman oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan dan buat kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari walegahir sampai jumpa di video selanjutnya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat menikmati